Ya pemirsa ada kisah haru juga yang datang dari seorang nenek berusia 90 tahun di Pondorogo, Jawa Timur yang tinggal di rumah sampah sisa kebakaran. Hidup sebatang kara di rumah yang penuh dengan sampah, sang nenek ini ternyata hanya makan dari belas kasihan warga di sekitarnya yang memberikan makan. Jika tidak ada yang memberi makan, ia pun dipastikan tidak bisa makan. Inilah bentuk rumah Mbak Ponirah di desa Sumoroto, Kecamatan Kauman, Pondorogo, Jawa Timur. Nenek berumur 90 tahun ini terpaksa hidup sebatang kara sejak sang suami meninggal puluhan tahun sila. Rumah yang ditempati ini pun bercampur sampah plastik dan dikerubuti lalat. Dari halaman teras rumah sampai di dalam rumah, rumah ini penuh dengan sampah plastik. Rumah Mbak Ponirah sangatlah tidak layak huni. Bahkan bagian belakang rumah terlihat sisa bekas terbakar yang dulunya turut membakar habis hewan ternak miliknya. Dulu sang nenek sempat bekerja sebagai tukang pijat keliling. Namun kini hanya menjadi pengumpul plastik bekas untuk dicual lagi. Semakin bertambahnya usia, ternyata Mbak Ponirah tak sanggup mencual lagi plastik bekas yang dikumpulkan hingga semua sampah plastik kini menumpuk di rumahnya. Untuk kebutuhan makan, ia hanya bisa mengandalkan pemberian dari tetangga dan warga sekitar. Sang nenek pun ternyata masih mengingat ke enam belas anak yang kini meninggalkannya seorang diri. Sampai nangkinnya Sengupanya Sopo? Saya dari RT-nya, sudah mengajukan ke pihak desa untuk ditangani oleh dina sosial. Tapi memang mbahnya tidak mau. Meski kondisinya kian memburuk dan menempati rumah yang tidak layak huni, warga sekitar tidak bisa berbuat banyak. Nenek ponira yang hidup sebatang kara, kini hanya bisa mengharapkan uluran tangan dari mereka yang masih peduli padanya. Dari Ponerogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, AINews, melaporkan. Terima kasih.